Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel kami Jadi hari ini kita sore-sore lagi mau ngopi di salah satu coffee shop yang baru buka Ini tuh unik banget, karena di sini tuh bener-bener Jakarta, rasa New York Wow, banyak banget ya di mana ya Nah, jadi nama coffee shopnya itu Shots, mereka baru buka dan kita lagi datang ke grand openingnya Kita pengen vlog supaya bisa kasih lihat teman-teman semuanya Karena next Monday mereka udah langsung buka for public, jadi teman-teman semuanya udah bisa langsung coba air Jadi ini kita udah sampe nih, coba kita kasih lihat dong kayak apa Nah, kalau dari daerah radio dalem, teman-teman bisa lihat itu ada Cacaburgo Nah, untuk ke shot ini kita tinggal naik dari Cacaburgo ini ke lantai paling atas Karena dia ada di rooftopnya sana Let's go! Stop coffee bar Wow, unik sekali, ini kayak secret Ada secret entrance-nya gitu Nah, ini kita kasih lihat nih, jadi menunya di sini mereka tuh ada yang espresso Pastinya yang espresso base, terus ada yang non coffee juga Terus ada manual brew, ada tea, ada bakery, terus ada yang vegan option juga ya Jadi kalo yang gak bisa pake susu sapi, ada vegan option-nya juga Nah, kita nih ada karma shots, unik deh nama-namanya di sini Karma shots, Natsi Latte Kalo take away di sini Karma itu tuh basically sorti latte, dan super vanilla, dan caramel di atas Oh, oke, oke Ice Americano satu Oke, jadi sekarang langsung ada sama The owner of Shots Congrats ya, Chad Thank you Gak mungkin kau bisa share sedikit tentang the concept of this cafe Oke, sure, sure, sure Jadi, konsep dari cafe Shots coffee bar ini Sebenernya kita tuh bener-bener suka banget sama vibes di New York gitu Jadi, it all started dari my mom gitu Karena mamaku suka banget sama New York Terus abis itu di Jakarta sendiri Kita belum nemu satu tempat yang bener-bener New York banget gitu style-nya gitu Nah, dari sini kita bisa lihat ada Liberty-nya, nanti I'll take you there Terus abis itu ada juga mural graffiti, ada NYC taxi Terus abis itu bener-bener dari konsep tempat duduknya Dari konsep chat-nya warna Semua juga kita menganut ke arah-arah barat gitu Wow, oke Jadi di sini tuh suasana New York, tapi di Jakarta Jakarta rasa New York Jakarta rasa New York, oke keren banget, keren banget Oke, kita mulai lihat ke Lorenzo? Sure, sure Oke Nah, I'll take you to move Oke Oke Jadi, itu statunya itu yang khas di area sini ya Chelsea? Yes Spot-foto Kayak kamu tuh foto-fotonya bagus-bagus tuh nanti Teman-teman bisa foto-foto gitu Jadi ini spot instagramable banget di sebelah sana Yes Jadi kalo misalnya kita lihat yang sebelah sini itu Kita bisa lihat kayak semacam Central Park Karena ada banyak daun-daunnya Sama kayak ini kayak ada highline-nya gitu Kalo di New York tuh kayak ada highline tempat orang-orang kayak nongkrong duduk-duduk gitu Dan kita jadi kayak mengambil konsep itu kita campur semua gitu Terus kalo yang sebelah sana ada Chelsea Market juga Jadi kayak Chelsea Market ya? Chelsea Market Keren Keren Mau hang up tapi kita gak harus khawatir Nah disini kita gak perlu khawatir karena it's open space Outdoor ya Dan yang pasti kita protokol kesehatan juga gitu aja Oke, oke Sun glass ya Chell Thank you Thank you so much Proud Mentarians Proud Mentarians Bener-bener Ini kakak kelas ku di Mentari Jadi kita mau langsung cobain aja kopi kopinya So, keep watching Nah ini unik banget ya Ini New York or nowhere Jadi disini tuh sebenernya tempatnya penuh spot foto unik-unik sih Ini bener-bener kayak mural gitu Keren banget Gue foto sini ya Coba-coba 1,2,3 Nah jadi di outdoor rooftop area mereka ini Ini tuh kayak ada barat tuh di dalam sebenernya Tapi pas keluar itu tuh kayak ada space cukup besar sebenernya Terus ada kayak tangga-tangga buat duduk-duduk on the ground Jadi duduknya nyantai-nyantai gitu loh Ada angin-angin sepoi-sepoi Terus mereka juga ada patung Liberty itu yang khas banget Jadi spot foto unik banget sih Kemarin aku liat foto-foto Chelsea di Instagram juga keren-keren nih kayak gini Dan indoornya juga ada Indoornya itu di lantai dibawahnya ini Itu space-nya tuh kayak di stasiun kereta gitu Itu kayaknya nyaman sih Next time kalo udah buka kita pengen coba sih duduk disitu Karena sekarang baru outdoornya aja gitu Oke jadi minuman kita udah sampe Kita pesen satu ice americano Dan satu lagi apa tadi mojito ya Mojito classic Jadi tadinya pengen pesen yang susu Cuman karena hari ini kita udah ngopi banyak banget Maybe next time kita ke shot kita bakal cobain yang aren latte-nya Dan juga yang karma shotnya itu Karena itu katanya minuman favoritnya disini Ya ini tuh mocktail Jadi ini tuh mojito So i think it's gonna be fresh Terus ada lime-lime kayak gitu So i think ini kayak ada sparkling water Antara sparkling water atau soda kayaknya Atau sprite maybe Terus ada lime-nya Enak sih seger banget Cobain gak bang? Nih cobain mojitonya Jadi disini tuh ada cucumber-nya Disini ada mint juga Mungkin ada peresan lime juga kali ya Nah ini as Americano-nya Nah ini as Americanonya Gelasnya tuh unik ya Gelasnya tuh unik ya Ini kayak gak pernah ngeliat gelas kayak gini di coffee shop Iya Ini kan? Ini dari New York Hahaha Hahaha Iya ya Cobain deh Oke loh Kalo diliatin dari hoopernya Dari grindernya Warna itu cukup gelap Kopinya tapi Rasanya Cukup medium Gak terlalu bitter Tapi gak terlalu acid juga Jadi kayak In the middle lah Medium acidity Medium Body juga Jadi gak terlalu tebel Malah rasanya di lidah Sekarang cobain Ice Americano-nya Nyempetin Hmm iya enak ya Gak terlalu bitter kan Gak terlalu bitter Gak terlalu bitter Ada asamnya loh Padahal kalo ngeliat itu kesannya kayak as Pait doang gitu Tapi ternyata Cocok nih Americano-nya Mereka tuh kalo di take away Kayak di kaleng-kaleng gitu Unik banget Chels Ada di Gojek ya? Ada Ada di Gojek Jadi bisa order online Hahaha Kamu jelasin Kamu enak jelasin Hai Kopinya enak Chels Yeay It's good I like it Yes Gila pake Sprite atau pake Sparkling Sebenernya itu Sparkling Sparkling kan? Nah sebenernya gak terlalu soda banget bang Nah It's sparkling water Jadi bukan soda Oke Chels Enak semuanya minuman Yeay Thank you Baristanya ini Oh bukan Baristanya ini Nanti harus dateng lagi dong Dateng lagi Pas udah opening kita cobain yang indoor Di bawah Oke jadi ini indoor coffee shopnya seperti ini Style-nya Seperti Kalo yang disini Style-nya kayak nyuyuk Bronx-Bronx gitu ya Ya tertulis juga disitu Bronx Nah kalo disini Vibesnya tuh kayak semacam Semacam apa ya kak? In New York house Train station Kind of sih Bus station Train station Ya belum pernah ke New York Karena visa ditolak Tapi Bisa lah lumayan kayak di New York Jadinya vibesnya disini Nah disini Ini espresso Sushi-nya Setupnya disini Disini juga ada untuk bikin manual brewing-nya Ada Hario Untuk bikin Untuk grinder-nya juga Disini juga ada automatic manual brewing machine Ada sparkling water juga untuk bikin sparkling water Nah ini dia Espresso machine-nya pake Wega Nah ini dual polta filter, dual group Dan pake measure Oke sekarang kita mau cobain pastry-nya Ini tuh kayak cheese and mushroom Wow looks so good nih Oke kita coba ya Selamat nanya Oke kita coba ya Selamat nanya Enak loh Kayak puff pastry bukan cheese sih Kayak roti-roti gini Tapi enak toppingnya Ini kayak roti-roti gitu tapi toppingnya Yang bikin lebih enak Nah ini sekarang kita mau cobain karma shots-nya Nah ini bukan kocok yang namanya karma shots Jadi kayak minum karma Bukan-bukan Ternyata karma shots ini tuh singkatan dari Caramel Machiato Jadi ini tuh kayak Caramel Machiato-nya yang baris saya bilang tadi Kayak Caramel Machiato yang di Starbucks Tapi ini mereka bikin twist-nya mereka sendiri Jadi namanya itu karma shots Ini ada rasa-rasa karamel-karamelnya gitu Teman-teman bisa lihat kayak gini nih kalo di take away Jadi sampe rumah tuh tinggal dikasih es deh Oke Let's try Let's try Kocok karma shots Enak loh aku suka loh So basically ini tuh kayak ice latte Tapi ada caramel sauce-nya Dan ini tuh gak terlalu manis Jadi ini tuh tetap berasa kopinya Oke cobain dulu nih karma Ini ya kayak Caramel Machiato Tapi versi yang gak semanis itu Aku suka malah Semacam Caramel Machiato Let's Caramel sauce Sekarang kita mau cobain hotdog-nya Jadi di area outdoor mereka tuh punya New York hotdog stand Jadi bisa pesan hotdog Ini kayak di New York Walaupun saya belum pernah ke New York Oke Ini nachosnya udah aku Comot-comot dari tadi Ada apa ya ini? Ini ngeri banget sih Gak berani aku gigitnya Betul Coba aja ya 9000 Kayak enak deh Atasnya tuh banyak caramelized onions-nya Suapin dong Hmm Hmm Atasnya kayak ada Caramelized onion Banyak Hmm Hmm Enak cuy Enak kan? Jadi sih ini sosis caramelized onion Mayo-mayo-an Ini kalo lihat chipsnya Hmm Hmm Coba Hmm Nah ini suasananya kalo malem-malem Seru banget kan Terang-terang gini Ada lampu-lampu semacam Emang kayak lagi di New York sih jadinya Kita lagi di New York too Whatever Apa ini namanya tiba-tiba lupa Statue of Liberty Iya Nah kayak gini situasinya Terang-terang Ada tulisan lampu-lampu Shots disini Ini Chelsea marketnya kayak gini Terang juga Jadi seru banget nih buat temen-temen kalo mau nongkrong I think ini udah jam 3 sampe malem sih Seru banget sih Iya bener Jadi kalo di atas ini asiknya kayaknya sore-sore ya Iya iya Kalo temen-temen mau yang pagi Indoor sih lebih asik Iya bener 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 Pagi banget belum buka ya Hahaha Oke jadi itu aja video kita Congratulations Shots on your grand opening Such a unique spot Ini unik banget sih Karena bener-bener belum ada ya bang Tempat seperti ini Jakarta rasa New York Hmm Indonesia Takeover Campeine Erigo Keren banget di New York kan Nah kita daripada cuma ngeliatin foto-foto mereka jalan-jalan di New York Kita bisa juga ngerasain suasana New York disini loh Yep Jadi langsung aja temen-temen yang pengen Cobain suasana New York dan kopinya Langsung aja dateng ke Shots Coffee Bar Yang ada di bawah sini lokasinya And thank you so much for watching Jangan lupa like, comment, subscribe And see you di video-video selanjutnya Bye Bye-bye